World Statement Award atau Gelar Negarawan Dunia yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis ini adalah penghargaan dari The Appeal of Conscience Foundation atau ACF, Organisasi Lintas Agama yang bermarkas di New York. Penghargaan diberikan setiap tahun kepada pemimpin dunia yang mendukung misi yayasan ini untuk menggalang toleransi dan penghormatan terhadap HAM. Yang dinilai oleh mereka bukan hanya kekurangannya, tapi lompatan sejarah yang dilakukan Indonesia yaitu menjadi suatu bangsa demokrasi yang besar yang menjunjung pluralisme dan toleransi. Tokoh dunia yang pernah menerima penghargaan termasuk Mamohan Singh, Perdana Menteri India tahun 2010, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak tahun 2011, dan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper tahun 2012. Kontroversi seputar penghargaan World Statement Award ini bukan hanya terjadi pada tahun ini saja. Penghargaan yang diberikan kepada Stephen Harper tahun 2012 lalu juga mengundang pertentangan. Perdana Menteri Kanada ini dianggap berat sebelah dalam konflik Israel-Palestina. Appeal of Conscience Foundation didirikan oleh Rabi Arthur Snyder, seorang pemimpin Yahudi Amerika, serta tokoh lintas agama dunia. Rabi Snyder maupun pihak ACF tidak bersedia memberikan komentar mengenai kontroversi seputar penghargaan bagi SBY. Namun Samsi Ali, tokoh muslim Indonesia dan aktifis lintas agama di New York, sekaligus teman dekat Rabi Arthur, menjelaskan. Beliau mengatakan di mana kita akan mendapatkan negara yang sempurna. Apa yang beliau katakan adalah kita ingin memberikan sebuah encouragement, sebuah dorongan motivasi kepada Presiden Anda, mudah-mudahan ke depan dia akan melakukan yang lebih baik lagi dalam hal kerukunan antara umat agama. Dari New York, demikian laporan tim VOE.